Direktur eksekutif para sindiket Ari Nurcahyo menyebutkan, Sandiaga Uno memiliki pertimbangan politik sehingga ingin keluar dari Gerindra dan berpindah ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Salah satunya, kendaraan menuju pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 di mana Sandiaga digadang sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi, Ari mengungkapkan bahwa Sandiaga berpeluang tidak hanya untuk Pilpres jika melalui P3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu juga berpeluang menjadi kandidat ketua umum P3 selanjutnya. Ari melanjutkan, terkait hitung-hitungan untuk Pilpres, Sandiaga bisa saja dipasangkan dengan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo. Adapun duet Ganjar Sandi dinilai berpeluang besar ikut kontestasi Pilpres 2024. Ari mengatakan, duet ini berhadapan dengan pesaing lainnya, yakni Prabowo Subianto maupun Anis Baswedan. Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa Sandiaga Uno telah berpamitan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Adapun isu kepindahan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu ke P3, terus menguat hingga saat ini. Dasko mengungkapkan pesan Prabowo kepada Sandi yang pamit dari Gerindra itu. Menurutnya, Prabowo meminta kepada Sandi agar mempertimbangkan keputusannya itu secara matang. Terima kasih telah menonton!